Hingga sekarang, belum ada obat yang bisa menyembuhkan osteoartritis secara efektif. Oleh karena itu, cara terbaik adalah dengan mencegah terjadinya osteoartritis. Bila Anda sudah terkena osteoartritis atau OA, lima metode berikut dapat menghentikan atau memperlambat terjadinya osteoartritis. Tonton videonya sampai habis. Terima kasih. Apa itu osteoartritis? Osteoartritis atau OA adalah jenis peradangan pada sendi yang disebabkan karena tulang rawan di persediaan Anda mengalami keausan. Tulang rawan menutupi ujung tulang dan bertindak sebagai bantalan. Jika terlalu banyak tulang rawan yang aus, tulang akan bergesekan dengan tulang. Perubahan sendi pada osteoartritis menyebabkan nyeri, kekakuan, dan masalah dengan gerakan. OA adalah hasil dari penggunaan sendi Anda setiap hari. Semakin tua seseorang, semakin banyak keausan yang terjadi. Anda tidak dapat sepenuhnya mencegah osteoartritis, tetapi Anda dapat membantu mengurangi beban atau tekanan yang terjadi setiap hari pada persediaan Anda. Hal ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya osteoartritis atau mencegah osteoartritis menjadi lebih buruk. Berikut, lima cara mencegah atau memperlambat terjadinya osteoartritis. Satu, jaga berat badan Anda tetap sehat. Berat badan ekstra memberi tekanan pada persediaan Anda. Kondisi ini bisa melukai pinggul lutut pergelangan kaki dan kaki Anda. Selain itu, lemak pada tubuh yang berlebihan menyebabkan perubahan pada tulang rawan. Jika Anda kelebihan berat badan, bicarakan dengan dokter tentang cara yang aman untuk menurunkan berat badan. Dua, kendalikan gula darah Anda. Kada gula darah yang tinggi meningkatkan risiko Anda terkena osteoartritis. Seiring waktu, diabetes yang tidak terkontrol dapat memengaruhi otot dan kerangka, menyebabkan nyeri sendi, kerusakan saraf, dan gejala lainnya. Beberapa orang dengan diabetes mengalami ketebalan kulit di jari bersamaan dengan penurunan mobilitas sendi. Mereka mungkin juga mengalami nyeri bau karena bau beku atau frozen shoulder atau pendinitis rotator cuff. Jika Anda menderita diabetes, periksakan kadar gula darah Anda secara teratur. Bicarakan dengan dokter tentang cara mengelola kadar gula Anda jika terlalu tinggi. Tiga, bersikap aktif setiap hari. Orang raga adalah cara yang terbaik untuk mencegah masalah persendian. Ini membantu menjaga persendian agar tidak kaku. Olah raga membuat otot tetap kuat. Ini juga merupakan bagian penting dalam mengobati randang sendi. Cobalah untuk berolah raga setidaknya 30 menit setiap hari. Empat, cegah cedera pada persendian Anda. Cedera sendi meningkatkan risiko Anda terkena osteoartritis. Saat Anda berolah raga, mulailah dengan perlahan dan kerjakan sampai sesuai dengan tujuan Anda. Setiap kali Anda berolah raga, luahkan waktu 5 hingga 10 menit untuk melakukan pemanasan dan gerakan lembut dan perekangan. Ini membantu mencegah cedera pada otot, sendi, ligamen, dan tendon. Pikirkan tentang mengubah latihan dan aktivitas Anda setiap hari. Anda perlu menggunakan bagian tubuh yang berbeda. Ini akan membantu mencegah beban pada sendi yang sama setiap harinya. Berhati-hatilah dengan aktivitas Anda sehari-hari. Beberapa aktivitas memberikan tekanan ekstra pada persendian. Misalnya, ketika membawa tas belajaan yang berat, dekatkan ke tubuh Anda, dilekukan tubuh Anda, dan bukan memegangnya dengan tangan Anda. Gunakan peralatan olahraga dan alat perlindung seperti yang diinstruksikan. Pastikan perlengkapan keselamatan Anda nyaman dan pas. Lima, perhatikan rasa sakit. Jika Anda mengalami nyeri sendi yang berlangsung 1 hingga 2 jam setelah aktivitas olahraga, Anda mungkin telah melakukan olahraga terlalu banyak. Istirahkan sendi. Gunakan kompres S untuk menghilangkan rasa sakit. Pertimbangan untuk mendapatkan pemeriksaan oleh dokter terapi fisik untuk mempelajari latihan terbaik Anda untuk melindungi sendi Anda. Kompres dingin membuat area yang sakit mati rasa dan mengurangi peradangan dan pembekakan. Kompres S sangat baik untuk nyeri sendi yang disebabkan oleh radang sendi. Anda juga dapat mencoba menggunakan semporotan lokal di bungkung atau area nyeri yang sebelum dan sesudah berolahraga. Demikian informasi tentang cara mencegah atau menghentikan proses terjadinya osteoartritis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.